Siapa itu Slenderman? Adalah karakter horror yang pertama kali muncul dalam forum internet Something Awful pada 2009. Ciptaan Eric Knudsen Slenderman segera menyebar luas melalui gambar manipulasi dan cerita seru yang dibagikan secara daring. Karakter ini biasanya digambarkan sebagai sosok tinggi dan kurus, seringkali memiliki lengan ekstra atau tentakel, serta tanpa wajah. Legenda urban terus berkembang, menggambarkan dia sebagai entitas misterius yang mengintai dan menculik anak-anak. Beberapa cerita menyebutkan bahwa dia dapat menciptakan amnesia atau kegilaan pada mereka yang melihatnya. Legenda ini memperoleh daya tarik melalui berbagai media, termasuk video game, film, dan serial web. Meskipun Slenderman murni merupakan kreasi fiksi, namun kejadian yang mencolok terjadi pada 2014 silam, ketika duar maja mencoba melukai teman sekelas mereka, mengklaim bahwa mereka ingin memenuhi permintaan Slenderman. Kejadian ini menyebabkan kontroversi dan memicu perdebatan tentang dampak media digital dan kreativitas horor terhadap perilaku manusia. Slenderman tetap menjadi salah satu ikon horor internet yang paling terkenal, menciptakan warisan yang kuat dalam budaya pop dan memberikan contoh bagaimana cerita seru dapat berkembang di era internet.